selamat menikmati 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 Pada beberapa anggrek yang berada di pinggir Pada bagian teras di sisi pinggir Hal ini karena Posisi teras walaupun dia beratap Ada atapnya namun Selama seminggu ini ternyata cuaca sangat panas Sehingga anggrek ini terpapar lebih banyak sinar matahari Dan daun anggreknya menjadi kepanasan seperti ini Ini terlalu lama terkena paparan sinar matahari Padahal Anggrek ini sebenarnya sudah sering juga ditaruh di teras Karena dia posisinya sedang spike Biasanya anggrek yang spike seperti ini berbunga Mulai dari kenop sudah saya pindahkan ke teras Supaya tidak terkena hujan Biasanya anggrek ini diletakkan di bawah paranet Sehingga dia tidak mendapatkan sinar matahari full Atau tanaman ini terlindungi oleh paranet Nah namun karena dia sedang berbunga Maka saya pindahkan di teras Justru karena posisi di teras Dia tidak terlindungi paranet Sehingga pada jam-jam tertentu Dia mendapatkan sinar matahari Yang ternyata selama saya tinggal mudik kemarin Cuacanya sangat panas Dan sinar mataharinya berlebihan Sehingga anggreknya menjadi Seperti ini Memutih seperti ini Nah untuk anggrek-anggrek yang seperti ini Kita pindahkan saja anggrek ini Ketempat yang lebih teduh Maksudnya posisinya bisa sama-sama di teras Namun bisa kita geser Dan untuk daun yang ini Jika memang dirasa kurang indah dilihat Maka bisa kita potong Langsung kita potong Karena tidak berpengaruh apa-apa Dan setelah kita pindahkan di tempat teduh pun Ini tidak bisa pulih Jadi ini hanya bisa kita biarkan saja Atau kita potong Nah disini juga Karena yang ini masih sedikit Kita biarkan saja Kemudian kalau yang ini Karena terlalu lebar dan besar Bisa kita potong Termasuk untuk anggrek yang dendro Yang sebelah sini Nah disini Dia ujungnya Disini juga terpapas sinar matahari Terlalu banyak Kemudian ini yang menguning Atau ada sudah bagian coklat ini Bisa langsung kita potong saja Ini berada di bagian bawah Sehingga Anggreknya menjadi terlihat lebih cantik Nah ini Kondisinya untuk yang dendro Selama ditinggal seminggu Juga tetap masih segar dan bagus Ini medianya akar kadaka Kalau yang ini tadi Anggrek bulan medianya Mos putih Nah sahabat semua Jika ada sahabat Yang mengalami hal yang sama Jangan risau Jangan galau Karena Hal ini karena Memang Anggrek bulan ini Mendapatkan sinar matahari Yang terlalu banyak Nah semoga informasi ini Bermanfaat Sehingga sahabat semua Tetap bahagia Di hari Itul fitri ini Ini daunnya langsung kita potong saja ya Sahabat Supaya penampilannya juga menjadi lebih baik Ini juga ada akar keringnya Kita langsung potong juga Kita puang Kemudian ini untuk daunnya tadi Yang memutih Kita potong Seperti ini Kita perhatikan Jangan sampai Mengenai Batang bunganya Yang di belakangnya Karena di belakangnya ada batang bunga Untuk Bekas guntingan ini Bisa kita Olesi dengan Bubuk kayu manis Bisa juga kita Olesi dengan Bakterisida atau fungisida Sehingga dia tidak busuk Dan anggrek ini pun Penampilannya menjadi Cantik kembali Yang ini tidak perlu kita potong Ini untuk Yang diindul di belakangnya Bisa juga kita potong daunnya Hanya pada bagian yang putih saja Seperti ini Nah kita potong seperti ini Kemudian termasuk yang kuning tadi Kita potong seperti ini Dia penampilannya Kembali Ijau segar Nah sahabat semua Semoga informasi ini Bermanfaat Anggrek sahabat semua Tetap tampil Cantik Dan nanti bisa Mekar sepurna Seperti anggrek agresa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!